Halo, selamat pagi mbak Selamat malam pak Masa malam mbak? Malam kan? Oh bukan pagi tau? Bukan yuk Iya itu begitu Tapi sorry ya, jangan nyebut nama ya Kan kita sama kayak Miss Juni Iya Jangan disebutin nama, agent Atau identitas-identitas siapapun Bilang aja si Kucrut Si Mintuk Si Mintul Si Belgedes Oke, cerita Samen menarik Cerita Samen ini Kabur dari agent langsung pulang Indonesia Mutus pulang Iya Ini sharing sama orang Indo Berarti Samen ini Baru Jadi anak baru Terus beberapa bulan langsung cabut Bapak Bia? Kan sebelumnya kan udah pernah ke Hongkong Selama kurang lebih 3 tahun setengah lah Karena mbaknya ninggal semua Jadi kan pulang Di finishing Waktu itu satu rumah itu ada dua pembantu Nah terus berapa bulan di rumah itu Saya itu ada temen nih yang nawarin calling visa Dibantuin sama agent dia kan Iya, begitu Berarti sudah pernah di Hongkong Terus pulang Terus calling visa Terus bleset Iya Singin ini tadi Iya Calling visa Nama bleset Iya Tau Belum rezekinya mungkin Nggak, nggak Calling visa berarti kan Bayarnya ringan Nggak potongan Iya, jadi waktu itu tuh Nggak ada potongan Tapi untuk kayak Medical apa segala macem itu Ya kita yang bayar sendiri Nah terus waktu itu juga Dari agency saya ini Yang proses calling visa ini Dia itu nggak begitu banyak tahu Tentang calling visa Jadi waktu itu saya Waktu mau Udah mau terbang Dua hari sebelum penerbangan Agency saya ini Nggak ngabarin Kalau saya itu harus ke PT dulu Harus ngambil kata dia Oh sesuatu lah Dokumen ABCD Blah, blah, blah Iya Tapi dia ini ngomonginnya dadak Ternyata pas Dokumen saya kan Semuanya kan lengkap Waktu itu Nggak tahu Kenapa itu mungkin Apa ya Permainan dia Apa emang Dianya nggak tahu Apa dianya takut sendiri Saya kurang paham Katanya Hasil ini saya Waktu itu Apa ya Eh bukan vaksin Apa namanya Apa VCR Saya kan VCR Di rumah sakit besar tuh Kata dia Ini rumah sakit kamu Nggak terdaftar nih Takutnya di bandara Gini-gini Jadi kamu nanti Harus ngebayar ini ya Ke PT yang nanti Ketemu kamu di bandara Dia juga nerebangin Dari PT ini Tapi kamu harus Bayar segini Kataku lah Kok bisa nggak terdaftar rumah sakit Di tempat saya itu Rumah sakit terbesar Aku juga waktu Sebelum berangkat itu ya Proses bolak-balik Rumah sakit itu Buat meroses orang Buat berangkat ke luar negeri Tapi yaudahlah Yang namanya Aku pengen kerjakan Nggak mau ribet Apalagi Waktu itu kan Posisinya mepet Udah mau terbang Akhirnya pas Ketemu di bandara tuh Sama orang PT-nya Yang ditunjukin Sama agen saya Agen Hongkong itu Yaudahlah bayar Ternyata disitu Aku nggak dikasih apa-apa Cuman Oh ini mbak ini ya Yang katanya Dari agensi sini Gitu doang Cepakan ya Cepakan Cepakan duitnya Cepakan Batman Udah Iya Udah dikasih duitnya itu Udah Mau ngomong itu Gimana Nggak ngomong Daripada nggak berangkat Nggak yang di Nggak saya tanya Saya tanya Yang di Hongkong ini Orang Indonesia Agentnya itu Orang Indonesia Oke Udah gitu aja Nggak perlu Nggak perlu Jadi Saya merasa Sampai merasa Bahwa ini kayak trap ya Cepakan Batman Au-au Gitu ya Iya Kayak Dari awal itu udah Kok Tapi yaudahlah Aku berpikir positif aja kan Yaudahlah Udah tuh Nyampe sana itu Udah Apa namanya Yang namanya Keluar dari bandara Waktu itu kan Masih karantina kan Karantina kurang lebih itu Berapa hari ya Waktu itu Satu minggu Nggak ada lah Satu mingguan mungkin Udah Keluar dari karantina itu Kita nggak Jemput Nggak apa Alhamdulillahnya Waktu itu Ada temen dari Satu agency itu Yang calling visa itu Jadi Aku tuh Kesana kemari itu Ada temennya Nyari-nyari Tempatnya dia kan Udah kita niatnya Pagi-pagi Pengen cepet-cepet Biar langsung Diproseskan Medikal apa Langsung nyampe situ Nyampe pagi-pagi Keluar dari karantina Wis Capeknya Nggak karu-karuan Suruh nunggu Sampai siang Oke 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 Saya Merasakan Penderitaannya Sampai Terus Cerita keren ini Ini menarik Ketika kita Naik Naikkan ke atas Supaya temen-temen Hati-hati Dan nasepada Sekarang pertanyaan saya Gini Sampai Proses yang baru nanti Ini maunya Kayak gimana Nah ini kan Mesti di Dimaksur Supaya sesuai Dengan keinginannya Sampai Kan Kan intinya disitu Iya Gimana Ini memang Kalau seumpama saya Berangkat ke Hongkong lagi Itu bisa ya Ya bisa dong Apa yang Nggak bikin Nggak bisa Soalnya Soalnya Waktu itu gini Jadi orang yang Ngenalin saya Di Agensi dia itu Pada waktu Saya Ijin sama Majikan Bukan majikan sih Jadi dia Suster yang Udah dipercaya Sama majikan-majikannya Emang nggak disitu Ngurusin banyak Gitu loh Segala-galah Kan dia yang iniin Aku keluar dari situ Ijin baik-baik Karena saya disuruh Bayar ini Itu segala macam Aku duit dari mana Pusing Akhirnya aku Montek temen Katanya Wis Gak usah Mikiri Ejen Enggak Ngenang Akhirnya Beli tiket Saya itu Keluar dari rumahnya Si majikan itu Langsung Aduh Ini aku udah Gak uswete Ngambil duit Dan langsung Beli tiket Nah Alhamdulillahnya Tiket pas hari itu Udah kosong Adanya itu Pagi-pagi Saya itu Hampir dua malam Di bandara Buat pulang itu Proses pulang itu Terus Aku itu Di waktu itu Pernah di up sama Ya itulah Dia orang itu yang Ngenalin aku Ke agensi tersebut Katanya Aku orang berbahaya Dicari sama polisi Karena ini Itu segala macam Kabur lah Gak tau Waktu itu kan Posisi aku Gimana ini Kalau Iya udah pusing Banyak Akhirnya Ya gitu Makanya pulang Kan karena takut Kan gak pernah Ngalamin kayak gitu Tau-tau Di up fotoku Semuanya Data-data aku Di Facebook Di grup BMI Hongkong Makanya aku Masih ada itu Masih ada 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 Screenshot aja Nanti ke saya Atau kita mau polisikan Cari duit kita Emang Loh itu Gini loh mbak Nge up Keburukan seseorang Dan tidak ada bukti Ya kan Walaupun sama Ngelakukan bener Tapi Kena ITE loh Iya toh Dan kita bisa Jerat dia Loh Semen mau nyoba Kalau Semen mau Coba ayo Saya itu juga Nyari kasus ini Mumpung aku juga Nyari kasus gitu Kan Semen korbannya Ya kan Saya melaporkan Semen korbannya Atau Semen sendiri Melaporkan Aku saksinya Kan bisa juga Jadi gini Oke Kita bahas itu Hal yang lain Tapi itu bisa Kita perkarakan Saya soalnya Juga memperkarakan Orang sih Sebenarnya Cuma tak pikir-pikir Dulu nanti Kasian Kasian dianya Bapaknya sakit Duitnya juga Nggak banyak-banyak Amat Kita kasusin Mah depresi mental Ya gila Saya pikir lagi Jadi gini mbak Berarti waktu Semen meninggalkan Majikan itu Sudah langsung keluar saja ya Cabut aja ya Berarti kan Langsung keluar Langsung keluar Saya nggak Nggak ada pamit Tapi saya Nggak ada pamit sama majikan Pamit Di situ nggak ada majikan Jadi Cuma ada satu mbah Yang diurusin Tiga pembantu Tiga pembantu Satu orang Filipin Satu orang Indonesia Dan satu itu orang Cina Yang jadi suster Udah lama Di situ tuh dia Jadi pamitnya sama dia Nah sebelumnya Terus Aku itu Di situ tuh Cuma sehari kerja Terus Jadi pertama masuk Pertama masuk ke situ tuh Dari siang Dari siang tuh Sampai pagi Nggak ada yang namanya Buka Kalau untuk kerjaan Si ringan Tapi jadi kita tuh Nggak dibolehin Untuk istirahat Kayak Duduk Tidur Apa seumpama Main HP Jadi disuruh duduk Nungguin dia aja Batuk Kita suruh nyamperin Batuk lagi Suruh nyamperin Sampai pagi Waktu itu Kata dia Kan jaganya sip-sipan Aku pertama datang ke situ tuh Suruh sip malam Aku bagian sip malam Gantian Sampai pagi Nggak tidur Yang namanya Batuk suruh nyamperin Batuk suruh nyamperin Udah Aku udah kesel Sama si susternya itu Apa-apa Segala-gala Dia yang ngatur Makanannya juga Aku sendiri Yang nggak makan Babi Karena semuanya Dia kan non-muslim Aku sendiri muslim Di bahasanya Dia ngomongnya talok Terus yang satu Ngomongnya Inggris Saya kan tau nih Aduh Kan keren dong Semerawut 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 Kan keren dong Tiga bahasa Empat bahasa Lima Oke Jadi Tapi Pertanyaannya adalah Sampai ketemu sama majikan Sampai nggak itu Enggak Nggak sama sekali Pokoknya begitu datang Langsung ke tempat itu Udah langsung nungguin Kerjanya Jadi Semuanya itu Yang ingin itu ya Suster itu Medikal Medikal ada Medikal saya itu Disuruh berangkat Mondar-mandir sendiri Sama ejen saya Asuransi Asuransi Ada Asuransi Asuransi apa ya Pohim Pohim Kurang tau saya Loh Zaman Kan Pohim majikan Kan harus ngurusin juga Pohimnya sampean Asuransinya sampean Seharga 700-800 Senggong dolar Itu kan Nggak tau ya Oke lah Nggak tau Nggak tau Berarti sampean nggak Jadi sama sekali Tidak touch Dengan majikannya Hanya dengan Suster itu Terus Merasa nggak Merasa nggak jelas Pekerjaan ini Terus Ejennya juga Males Aras-arasan Akhirnya cabut Gitu ya Jadi Ini Ini kalau buat saya Kalau buat saya challenge ya Buat saya tantangan Ini aku seneng Kalau sampe aku bisa Bawa sampean Terus akhirnya berangkat Dan ketemu disini Aku kontenin lagi Jadi untuk Untuk Nggak untuk menetralisir Agar teman-teman itu Tidak khawatir Dengan ancaman-ancaman Gitu loh Untuk menetralisir Bahwa Masalah-masalah mereka Di masa lalu Itu nggak perlu diributkan Bisa dipahami nggak Samen kan baru Samen Aku nggak ngerti ya Samen sudah Ketemu dengan berapa Ejen atau apa Nggak bisa itu sulit Gini-gini Aku nggak ngerti Tapi saya nggak pernah Akan mau ngomong Kayak gitu Jadi Gimana Tapi saya itu Waktu Nggak yang aneh-aneh ya Pertama berangkat ya Ejen saya Yang dari PT itu Nah yang kemarin itu Dari agensi yang Memproses calling visa aku Ya cuma ketemu dia aja Dan selebihnya Udah ada masalah seperti itu Aku bingung Terus emang Waktu selama aku kerja Sebelumnya juga kan Aku nggak pernah libur Karena ngurusin orang yang sakit kan Jadi aku nggak pernah Ambil libur Kalau ambil libur itu Hampir mungkin Setahun cuma sekali Jadi aku nggak tahu Daerah mana-mana-mana itu Aku nggak ngerti Cuma di rumah aja Jadi nggak pernah nanya sama Orang-orang Apa teman-teman Apa agensi-agensi Yang ada di Hongkong Saya kurang tahu Jadi memang fokus ya Cari duit aja ya Iya Memang niatnya seperti itu Terus Punya pacar Punya suami Punya anak Atau gimana Ada anak Ada suami juga Nggak apa-apa Suami Sama berangkat ke Hongkong Iya Nggak apa-apa Yakin Ntar ditinggal Dimakan rayap Nanti Suaminya Dimakan rayap Yopene Wih Laku harus ngomong kayak gini Berarti sudah tanda-tanda Ini Frustasi Berangkat ke Hongkong Nih Aduh Aduh kenapa Males lah Ngomongin itu mas Ojo ngomongin itu Kita ngomongin cari duit aja Bener Bener Yang penting Nyari duit aja Yang banyak Kalau masalah laki-laki Itu udah Nanti juga pada ini sendiri Laki-laki pada Pada nempel ya Sudah Tahun cantik Ya kan Punya duit Gitu ya Iya Kalau kita udah jelek Nggak punya duit Mana ada cowok yang mau Kasian Kasian Jadi oke Jadi Kalau saman mau proses dengan saya Sekali lagi Saya ceritain dulu Ada satu PT saya Kemungkinan potongannya 2300 sampai 2600 Saya sampaikan di depan aja Supaya enak Saya nggak mau selindutan Terus Ngirim datanya ke saya Cuma KTP Hongkong Sama KTP Indonesia Nah selanjutnya Nanti dia akan Biodata sendiri Orang yang dari PT akan Nyampein Kesampaian Ngomong macam-macam ABCD Tapi saya kasih gambaran Segitu Nanti Sampai bisa Projek ke dia Langsung ngomong Pak katanya potongannya Sekian sampai sekian Bagaimana Pak Apakah benar apa enggak Langsung saman Projek kayak gitu Jadi kalau nanti Dia komplain kan Biar telepon saya Saya nggak mau Ngomong di belakang Saya ngomongnya di depan Nggak asik Ini untuk Berapa bulan ini Potongannya 6 bulan Ini satu Ini baru satu PT Saya punya beberapa Saya juga punya Beberapa agent Makanya ini yang pertama Ini yang pertama Kayak gitu Yang berikutnya Nanti bisa jadi Karena memang Saya belum ada Deal-dealan 2.500 3 bulan Saya belum Belum dapat deal Tapi saya juga Akan minta Samen untuk Biodata Karena setiap PT Sama agent Kadang-kadang Nggak sama Mintanya Biodatanya Mau yang Biodata komplit Ada yang Cuma foto KTP Dan ini aja oke Ada yang Tambah ini Tambah ini Tambah itu Supaya potensinya Bisa Peluangnya Banyak Jadi itu Kalau berproses Dengan saya Ceritanya Seperti itu Dan Saya challenge Interesting Dengan hal Seperti ini Dan nanti Nanti akan Saya sampaikan Kronologis Ceritanya Samen Supaya mereka Nggak terlalu Banyak nanya Nggak terlalu Libet Kalau dia Nggak terima Kan Nggak mungkin Langsung Nelfon Samen Jadi Ngomong Saya dulu Berarti Nggak perlu Nelfon Tapi kalau Dia sudah Sampai Nelfon Samen Artinya Saya sudah Memastikan Bahwa mereka Mau memproses Sampean Satu itu Yang kedua Nanti bisa jadi Yang telpon Nggak cuman Satu Dua Atau Tiga Samen Jawab aja Samen ingin Tanya Samen Tanyakan aja Ada Cocok Ada cocok Digas Nggak cocok Dilepeh Tuh Enak Bayang Samen Ngomong 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 Enak Tuh Tidak ada Dusta Di antara Kita Kan Gitu Betul Jadi Kayak Gitu Sekali Lagi Saya Interesting Dengan Yang seperti Ini Bahkan Kadang Kemarin Ada yang Nanya Sama Saya Anak OS Aku Mau Nekat Tak Berangkatin Tapi Ada yang Nanya Juga Anak Pepper Anak Pepper Bisa Berangkat Aku Mau Percobaan Aku Mau Sampaikan Tapi Kadang Kasian Agentnya Karena Majikannya Udah Naruh Uang Nah Disitu Persoalannya Akhirnya Kayak Kita Agent Gak Pernah Ada yang Mau Ribet Tapi Mudah Mudah Sampai Doain Aku Rezekinya Cukup Aku Bikin PT Tak Cari Yang Ribet Ribet Itu Tak Cari Sampai Bener Bener Bikin Orang Ini Aja Iya Aku Waktu Itu Sampai Sampai Dia Itu Nyari Apa Namanya Nge-up Di Daerahku Katanya Itu Nanti Kalau Ada Yang Kenal Dilaporin Polisi Dia Begini Dalam Hati Aku Emang Kenapa Orang Aku Nggak Ngapain Kenapa Aku Dilaporin Polisi Katanya Suruh Ganti Rugi Gaji Selama Satu Tahun Gak Ada Ceritanya Jadi Kalau Masalah Hak Dan Kewajipan Siapapun Mau Majikan Ataupun CC Memutus Kontrak Secara Pihak Itu Boleh Oke Memutus Kontrak Secara Sepihak Boleh Kalau Hari Itu Juga Kalau CC Yang Mutus Kontrak CC Bayar Majikan Satu Kali Gaji Hari Itu Juga Tapi Kalau Kebalikannya Majikan Hari Itu Juga Ngeluarin Bayar Satu Satu Bulan Gaji Tapi Kalau One Man Notice Tunggu Satu Bulan Dari Tanggal Itu Kesepakatan Baru Keluar Itu Nggak Bayar Baik CC Ataupun Majikannya Itu Peraturannya Dan Ketika Samen Pulang Itu Samen Berhak Uang Tiket Uang Perjalanan Ke Bandara 100 Terus Gaji Terhitung Gajinya Kalau Sampai Finish Bukan Dihitung Dari Tanggal Gajian Kalau Sampai Finish Full Harus Tetap Dihitung Satu Bulan Jadi Seperti Itu Kalau Finish Terhitung Segitu Jadi Kemudian Satu Kontrak Ada Cuti Kalau Nggak Ada Cuti Ya Minta Uang Cuti Tapi Kalau Majikan Nggak Mau Ngasih Uang Cuti Ya Maju Bisa Maju Jadi Pulangnya Maju Dua Minggu Kalau Cutinya Dua Minggu Kalau Cutinya 14 Hari 14 Jutinya 10 Hari 7 Hari Maju Itu Kayak Gitu Jadi Nggak Ada Sampai Ganti Uang Proses Sampai Satu Bulan Itu Kan Lantaran Supaya Anak-anak Nggak Kaw-kaw Can Kan Gitu Kalau Kalau Anak-anak Kaw-kaw Can Ya Wih Berarti Adi Nggak Rezeki Gitu Aja Si Anak Tadi Bayar Karma Tenang Aja Mesti Akan Dipersulit Tenang Aja Kalau Saya Orangnya Percaya Kayak Gitu Makanya Kalau Agent Kan Ya Nggak Penang Kalau Majikan Arek Wih Jeng Hilang Karena Kan Ada Agreement Agent PT Sama Majikan Itu Ada Agreement Kalau Anak Ini Bertahan Tiga Bulan Dia Si Agent Harus Wajib Mengganti Sebelum Tiga Bulan Kalau Anak Ini Sudah Break Sudah Tidak Bener Mereka Harus Ganti Orang Ya Kan Ganti Orang Lagi Tapi Begitu Lolos Aman Biasanya Makanya Ada Agent Yang Jangan Keluarlah Tunggu Tiga Bulan Tunggu Empat Bulan Kan Kayak Agreement Sekalian Biar Teman Teman Ini Ngerti Nonton Ini Biar Paham Oke Nanti Kalau Samen Proses Dengan Saya KTP Hongkong Sama KTP Indonesia Terakhir Jelas Ada Yang Mau Samen Tanyakan Lagi Enggak Saya Yang Saya Pertanyakan Waktu Itu Saya Ngurus Orang Orang Tua Gak Pada Ngomong Jadi Di Bahasa Saya Agak Ada Ini Kira-kira Ada Masih Majikan Yang Mau Ya Ada Yang Mau Tapi Begitu Mau Samen Gak Oleh Neklek Samen Gak 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 Ada Yang Mau Ya Yang Penting Ketika Sudah Ada Yang Mau Samen Harus Bertahan Insya Allah Bisa Dipahami Gak Kalau Insya Allah Insya Allah Itu Begini Insya Allah Iya Gitu Insya Allah Gak Begitu Saya Akan Bertahan Insya Allah Jangan Insya Allah Di Depan Saya Akan Bertahan Insya Allah Saya Akan Bertahan Iya Insya Allah Karena Dilihat Gaya-gayanya Kayak Samen Masih Muda Masih Gaul Masih Masih Kayak Seneng-seneng Gitu Kan Susah Sedangkan Kita Mati-matian Untuk Nusahain Gitu Majikan Udah Ngeluarin Duit Juga Kan Kadang-kadang Kan Gitu Iya Jadi Kadang-kadang Anak-anak Itu Tidak Menghargai Proses Maunya Nyerah-nyerah Aja Kalau Bisa Sampai Finis Ditahan Umur Mas Mas Nyariin Majikan Aku Rawat Mau Metak Sampai Iya Iya Terus Jalui Sampai Bia Berik Mulai Indonesia Kayak Gitu Saya Langsung Eh Tiba Buka Rekamannya Sampai Insya Allah Saya Bertahan Langsung Tak Puter Cekrek Ngek 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 Meleset Sampai Ngek Berarti Ngek Enak Iya Ya Jadi Saya Selalu Saya Selalu Optimis Menghadapi Masa Depan Kalau Ternyata Keoptimisan Saya Ternyata Salah Ya Anggap Aja Gak Ngek Enak Sama Kita Gitu Iya Bener Sip Gitu Aja Saya Tunggu Kalau Sampai Nanti Lanjut Dan Sebaiknya Juga Sampai Cari Pandangan Yang Lain Enak Bebas Iya Oke Sudah Saatnya Orang Ngaji Kita Dengarkan Ngesi Dulu Jadi Pembicaraan Bisa kita Selesaikan Terima Kasih Banyak Saya Tunggu Perjuangan Sampaian Sampai Di Hongkong Di Hongkong Nanti Ketemu Dengan Wong Ganteng Sakdunjo Iya Siap Terima Kasih Terima Kasih Assalamualam Babai Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam